Intro Oke guys, sekarang gue dan Niko mau jalan-jalan menikmati keindahan hutan Venus dulu ya guys Ibu ini kakinya saya, katal-katal Iya, nanti saya ibu usahin Uuuuh, aduh Kenapa ini? Kenapa? Gatel-gatel ini kakinya Udah dari kapan gatel-gatelnya? Sejak kecil Terus ada alergi gak sih adeknya? Ada Alergi apa tuh? Kalau makan sosi sama telur Berarti emang ada riwayat alergi Adek Anggra ini kemungkinan terkena penyakit dermatitis atopik Dermatitis atopik merupakan penyakit kulit yang ditandai dengan kulit kering, gatal secara terus menerus, dan ruah merah di kulit Kondisi ini dapat muncul pada satu atau beberapa bagian tubuh Dan umumnya terjadi di wajah, lengan, dan kaki Kalau kayak gitu kita boleh coba bantuin untuk membaikin adeknya? Boleh ya? Boleh ya Nah bu, sekarang saya mau olesin dulu ya, ini salep untuk mengurangi peradangan di area yang gatel-gatel Itu fungsinya untuk mengurangi bu ya, area lukanya itu biar lebih cepat penyembuhannya Seperti itu Yang penting ngerata Jangan dilukanya bu ya Nah, kalau untuk gatel-gatelnya bisa diminum obat gatelnya ya Duh, tapi kita mau ngajib-ngajib jalanan ya bu ya Oke Tos dulu dong Keindahan pohon pinus nan tinggi dan berjajar rapi Ditambah lagi dengan suasana sejuk serta udaranya yang segar Menjadi pilihan kita untuk menikmati alam bersama teman-teman Makan aja, ini paling suka yang gosong-gosong nih Halo dokter, eh gabung sini dok Duduk dok Wah, wanginya udah kejadian nih Kita lagi barbekiwan, suasana yang udah gini kita barbekiwan, apik banget nih dok Wah, aku bagian yang makanan itu boleh nggak nih? Boleh Kita kasih yang udah masang aja nih, pokok-pokoknya nih Facial Ini yang gosong tuh, pokoknya Nah, ini yang gosong tuh biasanya kesukaannya emas, bener nih Pak Tuh Eh, pasti, nggak boleh makannya gosong-gosong banget nih dok Kenapa ini? Jadi, kalau makanan yang gosong, sebaiknya nggak mau dimakan Karena dia itu ada senyawa yang bisa memicu tubuhnya kanker Iya, jadi, tingkat kematangan yang baik itu gimana dok? Tingkat kematangan yang baik itu seperti ini, ini lumayan nih Tuh, nah daging yang kalau tadi kita potong kan kadang ada merah-merahnya tuh kalau nggak matang Nah, kita tuh nggak tahu setiap daging kayak gitu tuh bisa aja ada namanya cacing pita Nah, nggak ada yang mau kan? Dan cacing pita itu bisa hidup loh di dalam tubuh kita Gimana rasanya dok? Nggak enak, karena terlalu dikit Aduh Tampak lagi dok, masih banyak enak aja Iya makannya, karena baru satu nggak enak guys Makanannya di sini enak-enak banget, sampe aku tuh nggak bisa berhenti makan nih Gimana anak? Rasa enak? Enak Sampai urinya aja dari sini buat aku ya Oke DOKTER TRAVELER Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa